Intro Sore hari seperti ini di Sanghaji TV dan di tempat Panjenengan Kalau sudah ada tamu, langsung mari monggo minum-minum dulu dok Yes, minum dulu Buka dulu ya Eh maaf, minumnya harus beretika ala tok-tok sore-sori Gimana? Diangkat Kan kita berkelas, diangkat, eh jangan gitu Tetap diangkat dua-duanya Oke Sampai, oke, sampai sini Yes Nah terus di Terus lo Masa dicucup Tapi gak apa-apa, dicoba aja dok, keren Ini tuh hari ini tempat kita memang kita setting nyaman, menyenangkan Dingin Seperti itu Dingin banget Dokter Rizky kesinipun ini adalah your second home Yes, yes, yes Ya maaf, dokter ya dokter Tapi ya tolong ini kan stadium Tapi boleh loh Aku homie banget Tuh kan, kalau homie boleh Jadi nanti rencananya untuk dokter Untuk fee bulan ini Mungkin kita arahkan untuk menyewa Tempat ini boleh Oke Setengah bulan masuk ya Seperti itu kan Setengah bulan Setengah bulan Kan 250 kan Oke Juta Hanya? Di sini, di sofa ini Sofa Tidak Wih Neng sofa bro Tapi lumayan loh Dokter Rizky main ke Tok-tok sore-sore sudah langsung kerasan Yes, yes, yes Main kerasan dia dari kota Kerasan kota Keras-keras Kerasan kerasan Tapi udah homie banget ya Udah Nanti kalian pulang aja Saya tidur di sini kok Waktunya homie Homie Kru-kru semua diambil Alat-alatnya saya tidur di sini Homie banget Bro, ini ngomong-ngomong nih dok Pas senggang nih kayaknya Ya, mumpung Covid-nya itu Bisa diajak komunikasi Alhamdulillah Sebenarnya saya mau cerita Terlalu udah ngomong kayak ini seneng saya Ceritanya gini Tapi ini gak serius kan Ceritanya itu kalau Misalnya Covid itu kan banyak yang nanya ya Selainnya dari mana Oh yes Orang selalu mikirnya kan Di Cina Wuhan Wuhan Betul Padahal itu niten Loh Wih om aku Oh iya om aku Ceritanya itu gini Itu penyembah Covid juga dok Dokter Rizky Dulu temen lamanya Olan dan Anang Kita tahu Dokter Rizky Sejak masih SMA 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 beliau masih sebagai pelajar Di salah satu SMA Di SMA Yang itu Dekat pabrik susu Ada sebuah memorabilia keren Apa nih? Dokter Rizky masih SMA tuh Malah mendengarkan siaran radio kita berdua Bener Bener Waktu mendengarkan Belum tergambar cita-cita Pengen ke dokteran Oh Nah ini biar yang lebih detail Ceritanya gimana dulu asal Sebagai seorang sosok Dokter Rizky ini Ya Awalnya tuh gak mikir Mas mau jadi dokter itu ya Karena Cuma ada inspirasi dari Ibu saya Yang itu perawat Jadi memang jika kecil Ibu saya perawat Bisa bantu orang Prinsipnya tuh saya pengen bantu orang Ah Makanya saya dulu kalau Kalau mau masuk Di kampus Mau kuliah Maksud saya Saya ngambil tiga kuliah Tiga apa namanya Tiga Mata kuliah? Pilihan Oh pilihan IPC Apa aja dok Dulu pilihan pertamanya Kedokteran Kedokteran Karena pengen Betul-betul bantu Ke orangnya Yang kedua Psikologi Saya banget nih Kalau misalnya Orang yang gak bisa disembuhin Ya jiwanya disembuhin Artinya sakit itu kan tidak fisik Tapi jiwa Kadang-kadang sakit Kalau gak keterima kedokteran Ya paling gak Psikologi Yang ketiga Yang ketiga itu dulu Teknologi hasil pertanian Oh petani Teknologi hasil pertanian Maksudnya tuh kalau misalnya Gak bisa nyembuhin Badannya Psikisnya Paling gak ngasih makan Yang enak Mulia Purosani sekali Waduh Malahut Mulia Cita-cita Ya itu kan Tukar tambah Uang Oh ya bukan itu Changer Money changer Sosok seorang dokter Rizky Yang mama Ibunya tercinta Yes Perawat Disarang penyamun gak? Perawat itu disini nih Cerawat 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 Itu perawatnya disarang penyamun Itu pake N Anda nyari dong Kan kita tadi sudah nyari Pelesetannya Oh iya cerawat ya Dari kata perawat Ini cerawat aku Perawat disarang penyamun Anda perawat Perawat ya Kemarin itu bener-bener Saya tuh beli emas Di bagong gitu Ih berapa perawat gitu Aduh karat 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 Tapi kasal maha karat Saya dapat Dari kata perawat ya Perawat minta uangnya Pesawat Pesawat Gari lagi Ya itu tadi mas Jadi mulai dari Ibu Ibu tadi Dan itu menjadi inspirasi Kenapa akhirnya Tiga pilihan itu ada Dan finally Keterima di Kedokteran Alhamdulillah Kedokteran Dan Bisa dibilang kan Dokter Rizky kan Dibilang detail Sedetail-detailnya Anda tidak detail Tasnya Anda Ketinggalan Oh my god Itu hati-hati loh dok Biasanya Tas ketinggalan Biasanya Ada satpam tuh disini Aman Sini sebenarnya aman Saya tadi kan parkir di sebelah mobil Dokter Rizky Dokter Rizky masuk ke sini studio Tak lihat kok Maaf Tasnya masih di mobil Tak pecah Tak ambil sebentar Oh Oh cok Mbak Enggar Nih Terima kasih Mbak Enggar Waduh mau diapain ini Jujur Tapi ini Tasnya siapa Saya Kok lebih matching pakaian saya Oh iya Kayaknya itu Arti menjadi giveaway Untuk Anda Cok cek ini Ini tasnya beliau Biasa kemana-mana Inilah tas kesayangan Bener Yes Dan dulu sampai Bukannya apa-apa Dokter Rizky tuh Sangat luar negeri Belinya di Itali Jalan Malioboro Orang dodo banget Hanya situ ya Itali loh padahal Tadinya Dallas gak jualan Yang penting namanya Terus ke Itali Dallas gak jualan Boleh saya buka? Boleh Wah Apa tak? Terenggileng Isinya kok Masa terenggileng Tas dokter loh Tas dokter loh Zoologi mungkin iya Zoologi ini dokter Masa isinya terenggileng Binatang apa Yang ada di Lereng-lereng bukit Di area Gunung Kidul Ayo itu singa Sanes Ruang Sanes Macan Ada tulisan ini Awas terenggileng Wih terengiring Terengiring Terengganeng Terengganeng Wah Yang pertama Yes Yang biasa dipakai dokter Rizky Kemana pun beliunya tindak Stetoskop Stetoskop Ini Tensimeter dan stetoskop Stetoskop Tensimeter dan Ini tensimeternya Ya Hubung ada dokter kita tensi gratis Ayo di cek aja lah Dok Cek aja dok Ini Untuk Untuk Sekali pinjet gini Sekali nekan 100 ribu Larang ya Mata duit Jadi nanti kalau hasilnya Hipertensi Lebih mahal lagi Oh iya dok Kita argonya kan Per jarum Oh Nek darat tinggi So larang ya Misalnya Tensinya 200 Jadi 200 ribu Oh Oh tergantung Tergantung Sinyak kan Kalau 80 ya 80 ribu Mungkin lah 80 ribu Yang 80 ribu aja Dua Tapi pas kisah nih Biasanya kalau 80 ribu Tapi pas kisah nih Korona apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa House musik Coba Bro aku coba Tau bro Coba-tau bro MP3 player-nya enak ini Coba 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 tau tiap orang beda-beda ya Coba kalau mas Anang Coba-coba Musiknya apa Coba Tadi musiknya apa Genre ini Instrumentalia tempat saya Oh Kenny G ya Kenny G itu Ada stringnya gak Ini luar biasa loh Ini sangat menyenyakkan banget Musik yang satu Coba kalau dokter Rizky Dokter Coba dok Coba ya Iya oke Saya tiup dulu Iya oke Oke Yes Wah ini Angles nih Angles nih Musiknya apa dok Mantos Dok Kan jenengan dokter Mosok kenakorban coknya kita Dok Kan jenengan dok Ini review sebelah Kan jenengan dokter Kan jenengan dokter Itu setoskop Dan Tensimeter Tensimeter Oke ini selalu dibawa Karena dokter selalu seperti itu ya Iya Ini menjadi hal wajib ya Harus punya ya dok ya Iya karena dulu Bagaimanapun ini kan Sebagai cara Untuk memeriksa pasir Oh iya 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 Oke Berikutnya Kita masih punya Wih Mohon maaf ini ketinggalan ya Oke Apa itu Nah ini Apa kira-kira Oh ini buat ini Telinga ini loh dok Betul gak sih dok Oh ini Iya Buat ini kan dok Ini bukan Bener gak dok Iya Nah Apa lagi Ada lagi Ada apa barang yang sangat berharga buat dokter Rizky Apa 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 Oh tuh kan tuh kan tuh kan Tuh kan Itu Itu Astre 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 Ada apa cerita dibalik asbah Kok kayaknya jenengan kok Iya Dok ayo ayo Iya Dok Kilo aku Kilo aku Kilo aku Kilo aku Kilo aku Dari sebelah situ Nang Dia kilo banget Kilo aku Gambarnya lucu loh bro Kilo aku Kenapa sih Ada apa sih dok dengan cerita dibalik asbah itu Ya Apa namanya Saya kan gak Gak begitu suka Ngerokok Terus Kemudian Seringkali kalau dulu ada tamu di rumah Karena orang tua saya juga gak ngerokok Tapi kalau ada tamu datang ke rumah kan Diusahakan Rokok Oh terus Mambu terus Oh Sampai sekarang masih kebawa gitu ya Berarti memang pada kenyataannya Ada beberapa orang yang memang gitu Sangat-sangat tersugesti Dengan barang-barang yang sebenarnya simpel Nah dokter ini Tersugestinya adalah Barang-barang rokok Kaitannya dengan bau yang gak nyaman banget Dan berikutnya Apa nih Ada apa yang dibawa untuk yang ketiga Waduh ini Jujur Kayaknya cuma ini aja ya Apa hubungannya Anda dengan mouse Wah Eh bro Kok bawa mouse buat apa-apa sih bro Saya tahu Ya ada gak ya Nggak Mouse Apa kira-kira dengan mouse itu Mouse dan pet Itu biasanya mouse pet Iya Ya kan ini gak mouse-nya doang Ini memang buat saya kerja ini Oh dikerja Saya ngajar gitu ya Tapi biasanya sama laptopnya Oh gitu Masih di mobil Masih di mobil Gak tak ambil Gak tak ambil Tadi udah di Button Button Iya Ada lagi Oh banyak Kok bisa Ada apa dengan obat-obat ini Wah ini Ini saya mau cerita nih Nah itu Ini mungkin sejenis suplemen vitamin ini Lihat nih Ini ada vitamin B6 B12 B12 Cocok buat kita hidup ya Ya buat sehari-hari Oh buat sehari-hari Oh Buat suplemen Suplemen Ini buat teman-teman nih Jangan bisa terbang itu Nih Buat yang mungkin aktivitasnya tinggi Ini suplemennya juga bagus Bagus Gak usah sebutin mereknya ya Jangan Gak usah Nah seperti ini Tapi kalau boleh Seseorang itu mengkonsumsi suplemen Apa baiknya dipadu padangkan dengan Batman Suplemen itu dan Batman gak Kan dia Dengan Spider-Man Suplemen Ada lagi Ada lagi Aduh Apa lagi ini Cincin tabong gas kompor Eh tenanan Tenanan Iya Ada ini Kok ada semuanya Ada semua Ini kami Ini cincin tenanan bro Ini tadi Dari Habis dari Toko emas itu Terus gak laku Terus tak bawa pulang lagi Oh Makanya kalau Jual beli Jangan di Bagong Malah Jangan dibaku Digareng Iya gareng Itu malah laku loh malahan bro Malah wilahan Dan ini ucapan terima kasih Karena dokter sudah kesini Oh Cet dasar temen kui loh Seneng aneh Mesti berkita Tadi saya naik trans Itu lima kali Iya 15 ribu Itu nanti buat kondor Pulangnya 5 ribu Suso Kita ikhlas banget Karena itu tak ambilkan Dari dompet ini Wah Kocok widget Dan anak cerutah Terancaran semua Ini dompetnya Gak ada ceritanya ya Sudah bertahun-tahun ya Betul Dan ini Bisa kemana-mana ini ceritanya ini Betul Ini barang saya yang paling lama ini Oh lah Daripada jam lebih lama dompet ini Itu ngomong kulit apa ya dok ya Gak tau mas Katanya tapi kok Naik sore kok kecil ya Kecil itu aku ya naik sekatan Kalau ketemu nih Sore kok beda Tadi kan olan Atau anak kan bahasa Guidance dari FD Ada apa Kenapa dokter Agak sempet Ad sang haji tv nya Jogja nya kurang Ada apa dengan kacamata ini Aku lali Eh dok pake kacamata dok Saya pake kacamata Minus satu Oh alah Ini pinternya FD tuh Mas nanti kacamatanya Bapak Kesisan ya Jadi itu tadi gak masuk Akhirnya melebu Karena memang kondisi Dan hal yang terjadi Takutnya nanti Kalau udah guidin Beliau gak bisa baca Bener banget Kita akan kembali nanti Takut seri-siri yang Gayeng of Golan